Lu gak jago gak dipandang sama orang Gak dipandang sama orang Di daerah begitu, rata-rata di daerah begitu bukan cuma di Manado ya Kenapa saya bisa latihan Muay Thai? Karena saya sebenarnya, saya bukan atlet Lu punggu kan? Datang ke Jakarta Jakarta jadi pelatih Muay Thai Bukan ceritanya sih pak Tuhan kalau memang saya bisa injak Jakarta Saya bisa mendarat di Jakarta dengan aman Saya akan bersumpah kalau saya tidak akan nakal lagi Abang ini ikut bela diri itu sejak umur berapa? Bela diri apa pula pertama itu? Saya itu ikut bela diri itu dari 2009 Itu di sana, di Manado? 2009 itu kan sepupu saya kan dia pelatih bela diri Yang Paulo Mihi kenapa? Dia pelatih bela diri di sana Terus saya kan ya namanya di daerah begitu kan Ya sebenarnya bela diri cuma buat Buat apa ya kalau mau bilang Buat Jaga diri gitu ya? Ya buat jaga diri Jaga diri buat apalah Lifestyle lah Oh gitu Oh di sana seperti itu? Ya Pada saat itu ya? Ya buat lifestyle 2009 Buat jaga diri Apalagi kan daerah begitu kan Lu gak jago gak dipandang sama orang gitu Oh di statement hal itu dulu ya? Gak dipandang sama orang di daerah begitu Rata-rata di daerah begitu bukan cuma di Manado ya Oke Tapi kalau di Manado ya Kalau misalnya kita dipukulin orang nih Terus kita gak melawan Kita akan selamanya dipukulin orang Oh gitu? Ya Itu dulu ya? Atau sampai sekarang juga gitu? Sampai sekarang Oke Mungkin rata-rata Ya gak tau di daerah lain Tapi kalau di Manado begitu Jadi kalau Kau diinjak Terus gak injak balik Itu mereka akan meremehkan terus Makanya Makanya saya berlatih bila diri itu cuma buat itu doang Jadi kalian jangan sampai Meremikan saya gitu Oke Makanya setiap Zaman dulu Makanya setiap ada yang Apa? Gangguin Ya gangguin Pasti saya pukulin Benar Karena Ya Itu kan Harga diri tuh Pride-nya gitu Harga diri kalau kita diinjak Makanya saya Belajar bila diri itu cuma Berarti tadi apa? Pertama pada saat itu latihan bila diri Apa? Muay Thai Pertama kita latihan bila diri itu kung fu Kung fu Kung fu? Ya kung fu Nagamas Itu Banyak juga yang Yang apa Atlet-atlet yang Dari situ Jadi seperti Bang Yandi Mandai Indra Senduk Oke Atlet-atlet dari Nagamas Tegu Bang Tegu Itu dari Nagamas Nah Pertama saya ikut itu ya Cuma buat jaga-jaga diri ya Di Manado juga ya Manado juga Menurut saya kota-kota besar juga Iya Tapi Seram juga sih pergaulannya Kalau di Manado Nah Oke dan terus abang bisa Muay Thai lagi Terus ada Yang lain lagi Nah Muay Thai itu Ceritanya itu Karena saya Udah ke Jakarta Abang ke Jakarta tahun? Tahun 2014 2014 Dan itulah masuk ke Tiger Shark Ya Sebelum di Tiger Shark Saya di Jakarta MMA Oh oke Jakarta MMA Dulu Yang sekarang itu Itu belum Belum ikut Sudah daftar ke One Pride Atau belum waktu itu? Belum One Pride itu nanti daftarkan 2017 Iya Kenapa saya bisa Latihan Muay Thai? Karena saya Sebenarnya Saya bukan atlet Pertama awal itu Datang ke Jakarta itu Bukan atlet Awalnya itu saya Datang ke Jakarta itu Hanya buat kerja Dan tau gak kerja saya Itu apa? Apa itu? Jadi pelatih Muay Thai Loh kungfu kan? Datang ke Jakarta Jakarta jadi pelatih Muay Thai Gimana ceritanya tuh Pak? Gini kan Di mana ada saya kan Hidupnya ya tau Namanya di daerah kan kita gak berkembang Ya pasti hidup kita gaul Kesana kemari gitu kan Jadi Teman ajak Party gitu-gitu Kita ikut Ya ikut Ya pergaulan begitu terus Di Manado Jadi Pergaulannya Bebas lah kalau mau bilang Bebas Bebas Dunia gelap lah gitu Dunia malam lah Oke Gitu-gitu Kan Paul waktu itu disini di Jakarta itu 2013 2013 Paul Lumi Ya Sepupu saya Dia kerjanya Paul Lumi itu kerjanya Disini dia melatih Melatih Apa? Muay Thai Muay Thai Sambil jadi atlet Jadi atlet Apa? Muay Thai Kickboxing Kayak gitu-gitu Terus kan saya Gak jelas nih Di Manado Gak jelas Jadi hidup saya juga di jalan Di Manado Jadi Dia bilang Di Daripada Kau hanya begitu-begitu doang Kerjaannya Sana kemari Gak jelas Mending kau ke Jakarta deh Ih Ngapain ke Jakarta? Saya gak ada skill apa-apa Udah Kesini aja lah Nanti diajarin Gimana cara Cara melatih Yaudah Saya datang ke Jakarta Dan pada saat itu Kenapa saya pengen ke Jakarta? Pada saat itu Saya habis mukulin orang disana Saya habis mukulin orang Dan saya dicari sama polisi Kabur deh kesini Iya 2014 Tapi sekarang udah berdamai Udah berdamai Jadi saya mukulin orang kan Saya dicariin polisi Saya takut dong Daripada saya dapat Apa? Daripada saya dicariin polisi Mending saya kabur ke Jakarta Oke Tapi Saat saya Mau ke Jakarta Saya bernasar dulu sama Tuhan Saya bilang begini Dalam hati Saya ucapin sih Saya ucapin tapi dari dalam hati Saya bilang begini Tuhan Kan gak pernah ke Jakarta waktu itu Itu pertama kali ya waktu itu? Pertama kali Tuhan Karena Karena kan pergaulan saya Udah memang berat disana Jadi Saya terakhir bilang Tuhan kalau memang Saya bisa injak Jakarta Saya bisa Mendarat di Jakarta Dengan aman Saya akan Bersumpah Kalau saya tidak akan nakal lagi Saya gak akan Ada di dunia gelap lagi Gitu Saya bilang sama Tuhan Saya bilang Dan Memang Betul Tuhan gak kasih Tuhan gak kasih Saya masalah lagi Jadi Ketika udah di Jakarta Ketika udah di Jakarta Saya memang udah benar-benar Fokus gitu Jadi udah benar-benar Fokus untuk jadi Jadi orang gitu Untuk jadi manusia gitu Benar-benar orang gitu Nah saya Ketemu sama Paul kan Paul bilang Bagaimana Udah rasa Tenang gak Udah Itu abang kesini sendiri juga tuh Iya sendiri Dan pertama kali Injak Jakarta Pertama kali Mendaratkan kaki di Jakarta Naik apel atau naik pesawat Naik pesawat Pesawat ya Pertama kali Berkelana di laut gitu Iya pertama kali juga naik pesawat Waktu itu Nah kan abang kan Di sana Abang bilang tadi Jalanan gitu ya kan Ke Jakarta Biayanya gimana tuh Nah biayanya Dikirim dulu Sama Paul Jadi Tapi Tapi dia bilang Ada tapinya Jadi dia bilang Ini kan Saya kasih uang Nanti kau udah Terima gaji Kau kasih kembali lagi Jadi oke siap Berarti kan udah benar-benar Fokus untuk kerja kan Sampai di Jakarta Muay Thai Diajarin gimana Cara melatih Nah gitu Diajarin sama dia Tapi niat awal Untuk kerja di Jakarta Melatih Dari awal Sebelum berangkat Atau niatnya Mau nyari pekerjaan Apa di Jakarta Ya Dari awal Sebenarnya bukan Untuk kerja ya Oh bukan untuk kerja Sebenarnya Lari dari tadi Ya benar Jadi untuk move aja dulu Dari Dari kota itu Move aja dulu Dari kehidupan itu dulu Jadi berpikir nanti Di Jakarta bagaimana Kita lihat aja nanti Gitu Makanya penting banget Untuk kayak kita move itu Penting banget Bergerak gitu Di suatu tempat yang Enggak kita Enggak berkembang gitu Kita harus pindah sebenarnya Kayak Udah stuck nih Udah begini-begini terus nih hidup Kalau dia juga udah gak sayang Cabutin aja pak Iya Kayak gitulah Berarti belajar Muay Thai Terus yang Wushu Itu juga Dengan melatih ini juga Sebenarnya berkembangnya Saya itu karena melatih Dan satu hal yang saya pelajari Melatih itu Adalah pola Saat kita jadi atlet Jadi Kalau kita jadi atlet Kita gak tau polanya gimana Tapi saat kita jadi pelatih Kita tau polanya Jadi Saat kita udah tau pola Kita mau jadi atlet Udah gampang Karena polanya kita udah tau Jadi Jujur aja saya bukan jadi Jadi atlet dulu baru pelatih Jadi saya pelatih dulu baru atlet Bener-bener Dan Abang ini berarti kan ada Step by step yang memang Abang nikmati setiap prosesnya Tapi saya nyambung dengan Caption abang ini Yang satu ons tindakan Sama berharganya dengan Satu ton teori Apa tuh artinya bang? Jadi Lebih baik kita Bertindak ya Itu sama halnya dengan Satu teknik Dibikin seribu kali Daripada seribu teknik Dibikin satu kali Itu sama halnya Jadi maksudku disini Lebih baik kita Latihan aja dulu Gak usah bacut kiri kanan ya kan Latihan aja dulu yang keras Jangan pikir-pikir Apa Inilah itulah Pikir oh Mau juara lah Atau mau pegang sabuk Jadi intinya disitu Kita latihan keras aja dulu Mau juara Mau menang atau kalah Ya itu belakangan Karena kita Kerja keras dulu Bukan Kita Ngomong banyak gitu Intinya kita harus kerja keras Daripada omongan Oke Berarti Kan itu Pak Lumihi Bang Guardiola Lumihi Lumihi itu marga berarti Iya Lumihi itu marga Jadi Kalau saya sama Pak Lumihi kan itu sepupu Bapak Bapak kita itu kakak beradik Sama Alfa Lumihi juga Alfa Lumihi juga Ya Lumihi itu tadi ya Pokoknya rata-rata Ya mirip-mirip lah sama Medan Iya ya Saya Raja Gugu bang Raja Gugu Pasti Ada saudaranya yang Raja Gugu Jadi kita kan pakai marga kan Benar Benar Sama kayak Manado itu Marga udah otomatis Udah saudaraan Walaupun Kalau misalnya Lumihi Walaupun Dia Lumihi Tapi kita gak kenal Dia Tapi mungkin orang tua kita itu Udah satu nenek moyang Kayak gitu Bang Kalau saya nangkep cerita dari abang ini kan Mulai dari Ada Ada manisnya Ada sinnya Ada pahitnya Harus lari ke Jakarta Ternyata Gak tau Ternyata ujungnya abang jadi fighter sekarang gitu Jadi pelatih Yang banyak member Gitu kan Jadi Sebenarnya orang kenal dengan Guardiola yang saat ini Iya Dan Guardiola yang dulu Bukan Guardiola yang sekarang Iya Banyak Penonton kita Itu Gimana sih Rasa supaya kita bisa percaya diri Seperti Bang Guardiola Mungkin mereka mau jadi fighter juga Mungkin kasih tips boleh Kalau menurut saya sih Jadi Atlet itu Intinya kita Harus Konsisten sih Menurut saya itu konsisten Itu yang paling penting Konsisten Dan Loyal sama pelatih Gitu Jadi Kalau kita gak 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 ada itu Jadi intinya bahasanya Kalau kata Bang Rudy Agustian Itu TKD TKD Ya Jadi TKD itu Apa ya TKD itu Oh ya dia bilang Pokoknya TKD Lupa lagi Lupa kepanjangannya Lupa lagi kepanjangannya Tapi intinya konsisten Kalau menurut saya Konsisten Konsisten Dan fokus Fokus Apa yang menjadi tujuanmu Itu harus fokus Fokus Soalnya kalau kita gak fokus Kita akan bercabang-cabang Iya Kalau kita gak fokus Dan mungkin Ini terakhir Bang Abang boleh Mungkin menyampaikan sesuatu Kepada orang yang spesial Saat ini Ataupun mungkin Ke orang keluarga Atau apa Silahkan Bang Untuk ibu Boleh Untuk ibu Pokoknya Bersabar lah Bersabar dulu Sampai pokoknya Ya Sampai tunggu Sampai Ardi sukses lah Ardi sukses Pokoknya bersabar terus Ya pasti kita akan Suatu hari nanti Kita akan makmur Bersama-sama Baik Terima kasih Bang Buar Diola Atas waktunya Ngobrol di One Friend Meme Podcast Oke Sobat One Friend Meme Terima kasih Udah patahin obrolan Saya dengan Bang Buar Diola Banyak sekali cerita Yang boleh dibagikan Silahkan Seperti biasa Tulis di kolom komentar Apa tanggapan kalian Serta faktor siapa lagi Yang harus gunakan Di One Friend Meme Podcast See you Bye bye Terima kasih Thank you Bang Buar Diola Sub indo by broth3rmax